Heri Wiarawan pelaku pemerkosaan terhadap 13 santriwati. Heri, kelahiran Garut tahun 1985, tercatat sebagai pendiri dan ketua Pondok Pesantren Yayasan Huda Manarul. Yayasan ini keterdaftar di Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, meski alamatnya berbeda. Sebelum mendirikan Pondok Pesantren pada 2016, Heri merupakan guru mengaji privat. Heri Wiarawan yang menyelesaikan pendidikan S1 di STAI Seliwangi, Bandung, jurusan pendidikan agama Islam pada tahun 2012. Selanjutnya, Heri juga sempat terdaftar menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, jurusan manajemen pendidikan agama Islam pada tahun 2013. Menurut Rektor Uninus, seharusnya Heri menyelesaikan perkuliahan selama dua tahun. Akan tetapi jelang tahun kedua, Heri menghilang dan tidak melakukan registrasi ulang, sehingga pada tahun 2018 akhir, Heri dinyatakan dikeluarkan dari kampus. Aktivitas yang bersangkutan itu tidak terlalu menonjol ya, artinya malah jarang kuliah. Dan nilainya pun, kalau saya lihat di nilai IPK yang terakhir dengan semester yang dia tempuh itu hanya 2,04. Jadi sudah sangat minim ya, ya sudah tidak layak, apalagi tidak registrasi berikutnya tidak registrasi, sehingga memang mahasiswa itu cukup banyak, ya jadi tidak tahu secara detil orang per orang begitu sampai ke karakter yang bersangkutan. Menurut Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung, Aceng Dudung, awalnya Pompas Pimpinan Heri berlokasi di Jalan Sukanagara, Antapani. Namun dia tidak mengetahui bahwa kemudian Pompas itu pindah ke Cibiru. Sudah sejak tahun 2019 tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh Heri kepada Forum Pompas. Menurut Aceng, Pompas Pimpinan Heri merupakan Pompas Salafiah yang sehari-hari belajar mengaji. Namun tidak benar dalam menjalankan pengasuhan dan pembinaan terhadap Santriwati, karena Heri mengajar sendiri, padahal seharusnya dilakukan oleh Ustazah. Dia itu bukan sosok ulama, bukan sosok yai, ya punya murid kurang lebih 34, itu ngambil dari kampung. Yang sangat prihatin itu ya mengatasnamakan Pondok Pesantren Yatim, Rumah Quran dan Gratis. Padahal banyak masyarakat yang menyumbang, baik secara materi maupun makanan sebagainya. Berdasar data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Selasa 14 Desember 2021, jumlah anak yang diamankan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Guru Ngaji Heri Wirawan, sebanyak 20 orang. 20 anak ini terdiri dari 13 korban dan 7 saksi. Usia mereka mulai dari 15 hingga 20 tahun. 9 bayi dilahirkan dari 8 santri. Korban ini berasal dari Garut, Kota Bandung, Kabupaten Tasik dan Cimahi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah melakukan pendampingan untuk seluruh korban. Forum Pondok Pesantren Kota Bandung juga mengetatkan pengawasan terhadap Pompes yang dilakukan oleh Forum dan Kemenang. Salah satu mekanismenya adalah dengan cara rutin berkomunikasi dengan orang tua santri. Menurut Aceng, di Kota Bandung terdapat 178 pesantren dengan sekitar 10 ribu santri. Untuk pendirian Pompes setidaknya ada lima syarat yang harus dimiliki, yaitu memiliki pondok, memiliki madrasah untuk belajar, memiliki masjid atau musola, memiliki rumah bagi kiai, dan memiliki santri minimal 15 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia.